Sambut Sumpah Pemuda, DPD KNPI Maluku Tengah bagi-bagi sembako DPD KNPI Maluku Tengah serahkan bantuan sembako ke Yayasan Al-Hidayah dan Panti Asuhan Inna Teresa Masohi pada Minggu 8 Oktober 2023. Rombongan DPD KNPI Maluku Tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Maluku Tengah, Herman Syatoyo, bersama anggota menyambangi dua lokasi, masing-masing Panti Asuhan Al-Hidayah dan Panti Asuhan Inna Teresa Masohi. Ketua DPD KNPI Maluku Tengah, Herman Syatoyo, saat memberikan keterangan menjelaskan berbagai kegiatan sosial dilakukan oleh DPD KNPI Maluku Tengah dalam rangka menyongsong Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2023. Pada lokasi Panti Asuhan Al-Hidayah dan Panti Asuhan Inna Teresa, tim DPD KNPI Maluku Tengah melakukan pembagian bantuan sembako berupa beras, telur, susu, gula pasir, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Langkah ini dilakukan, kata Hermansa, sebagai bentuk kepedulian atas kondisi yang terjadi saat ini di Maluku Tengah, yakni kemeskinan ekstrim, walaupun diakuinya apa yang diberikan ini tidak seberapa, namun minimal dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan akan bahan pokok warga yang ada di kedua panti asuhan tersebut. Selain melakukan pembagian bantuan sembako, sesuai rencana pihak DPD KNPI Maluku Tengah juga akan menutup seluruh rangkaian kegiatan dengan mengadakan dialog terbuka untuk membahas berbagai persoalan, termasuk juga temuan langsung oleh tim KNPI di lapangan agar mendapatkan solusi penyelesaian. Hari ini kita berada di kegiatan Alhidayah, sudah dimulai dari kegiatan atau panti binat resa untuk menyelesaikan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, kita memulai dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial berupa bantuan-bantuan tangan, karena katong melihat pada dasarnya saat ini maluku Tengah ada pada kemiskinan ekstrim. Katong yakin sungguh bantuan ini belum seberapa untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, tapi maksimal katong melakukan gerakan-gerakan untuk memberikan sinyal tegas kepada katong semua bahwa campur tangan masyarakat dalam pemerintah daerah itu sangat dibutuhkan dalam melihat pantai-pantai asuang yang ada di kebuatan Maluku Tengah. Sementara itu pimpinan pengasuh Yayasan Alhidayah Sadam Samal menyampaikan ucapan terima kasih untuk bantuan yang diberikan oleh DPD KNPI Maluku Tengah yang peduli akan kondisi sosial yang ada saat ini, terutama di lingkungan Yayasan dan Panti Asuhan di Kota Masohi. Kita dari Panti Asuhan Alhidayah sudah mendapatkan bantuan dari KNPI mudah-mudahan KNPI selalu maju, selalu punya semangat untuk saling berbagi dan semua KNPI selalu memberikan kesehatan semuanya ya, anggotanya semuanya. Terlihat di lapangan, Ketua DPD KNPI bersama para anggota KNPI turun langsung dalam menyerahkan sejumlah bantuan, baik pada lokasi Yayasan Alhidayah maupun pada lokasi Panti Asuhan Inateres Yamasohi, serta menyempatkan waktu berdialog langsung dengan pengurus, serta mereka yang tinggal di Yayasan maupun di Panti Asuhan.